Saudara pasangan suami istri di kota Madiun, Jawa Timur meraup omset hingga belasan juta rupiah per bulan dari usaha produksi tas dan kerajinan tangan dari karung goni bekas. Dengan memasarkan melalui online di media sosial, tas goni produksi pasangan suami istri ini telah diminati dan dikirim hingga keluar pulau. Memanfaatkan kain goni bekas Yusuf Ardiatno dan Fatmalia Yulinda, Pasutri asal Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Jawa Timur memproduksi aneka macam kerajinan seperti salah satunya berupa tas. Awal mula Pasutri ini membuat kerajinan tas goni bekas yaitu pada tahun 2017 lalu. Di saat itu mereka melihat ada goni bekas milik tetangga dan berpikir serta melakukan riset untuk memanfaatkan agar lebih bernilai ekonomis. Dari situlah mereka mulai memproduksi tas kain goni. Awal mula pembuatan tas goni yaitu karung atau kain goni yang telah disortir, dipilih, dan kemudian dicuci. Setelahnya kain atau karung goni dilakukan pencemuran. Setelah kering, karung goni kemudian digampar pola lalu digunting sesuai pola. Selanjutnya kain goni yang dipotong dipercantik dengan kain perca atau diberi lukisan menggunakan cat akrilik. Selanjutnya bahan setengah jadi dijahit hingga berbentuk tas yang cantik. Tidak hanya memproduksi tas saja, mereka juga membuat kerajinan lain dari kain goni. Di antaranya yaitu topi, sandal, dan souvenir berupa dompet, tas kecil, dan juga tempat tisu. Dengan memasarkan melalui platform media sosial, kerajinan tangan dari karung goni ini telah banyak dipesan dan dikirim hingga ke luar pulau. Selain secara online, mereka juga melayani pesanan offline seperti ke sejumlah hotel di Madiun dan mengikuti berbagai event UMKM. Dimulai tahun 2017, pada waktu itu kita masih memproduksi tas rajut. Kemudian tetangga saya itu kebetulan berjualan di pasar dan punya setumpuk karung goni bekas wadah kacang yang tidak berpakai. Akhirnya saya mencoba untuk berinovasi dengan mengolah bekas karung kacang itu untuk menjadikannya sebagai tas. Perlu ada riset sekelama beberapa bulan untuk menjadikan bahan tersebut bisa diolah menjadi cantik. Ada tambahan-tambahan aplikasi seperti tambahan perca atau rugis untuk membuat lebih bernilai. Dalam membuat tas dari karung goni pasutri ini juga dibantu oleh dua orang karyawannya. Harga kerajinan dari karung goni ini cukup terjangkau. Mulai Rp12.000 hingga Rp250.000 tergantung jenis dan ukuran. Saat ini omset yang didapat setiap bulan telah mencapai Rp10 hingga Rp15 juta. Tim Liputan KompasTV, Madiun, Jawa Timur